Seharusnya kalau cutting 50% itu berjalan, logikanya saya tidak dapat DOC. Saya ingin negara ini berwibawa, jangan karena investasi terus kita lindungi terus dia seakan-akan harus hidup. Enggak, kalau dia membunuh pertanak rakyat ya jangan dilanjutkan, kalau perlu ya seluruh pergi dari Indonesia. Tapi saran-saran saya yang pertama, kurangi jatah import GPS bagi 18 perusahaan yang tidak mengikuti aturan pemerintah. Terus yang kedua, kurangi jatah import GPS bagi PT yang tidak nyupot pertanak rakyat mandiri. Kita sudah sangat serius Pak dan selalu serius dari dulu. Di cutting berapapun pasti ada saja alasannya. Di SEI ketiga ini targetnya adalah pengurangan 65 juta butir. Dari perpantan bisa dikuatkan lagi untuk mengakomodir aturan ini sehingga pemerintah punya kekuatan. Kalau memang itu bisa dinaikkan peratanya sampai dengan ke undang-undang. BPNS juga bisa melaksanakan itu supaya paksa kalau memang itu sudah diatur secara resmi dalam regulasi yang jelas. Kebijakan pengurangan AFKIR ini sudah lewat dari batas akhir. Contohnya saja terdapat lima kelompok perusahaan seperti PT KMS, Malindo, PT VIA Group, PT Suja, dan PT Wonokoyo. Kontribusi AFKIR dininya mencapai 32,5 persen. Jadi itu paling besar. Namun total realisasinya dari kelompok ini baru mencapai 25 persen. Dan ini sudah tanggal 13. Padahal selesainya mestinya di bulan September. Terhadap kelompok perusahaan ini sudah saatnya pemerintah dan kasar gas pangan dapat bertindak lebih tegas. Kedua, meminta membangun sistem transparansi yang melibatkan partisipasi publik untuk bisa memantau jalannya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan kasar gas pangan. Ketiga, meminta secara segera melibatkan organisasi peternak dan membentuk pengawasan pengurupasukan AFKIR. Ketiga, meminta secara segera melibatkan organisasi peternak dan kasar gas pangan. Terima kasih telah menonton!